Halo teman-teman apa kabar semoga kabar kalian baik perkenalkan nama gue Muhammad Taufik selamat datang di Lemau Dev kali ini aku pengen bahas bagaimana sih cara ngerekam suara internal dari game ya dari game misalnya kita main di Android nih siap kita ngerekam audio Android pas main game tuh ya pas main game bisa main PUBG ke Mobile Legends ke ini kita ngerekam suara internalnya ya di sini aku ngasih tahu tanpa root ya tanpa root jadi ini aku sudah tes udah aku coba dan Alhamdulillahnya sih lancar ya enggak enggak ada apa ya enggak ada error gitu enggak ada error nah ada di sini di akunnya aku ngasih beberapa contoh yang aku maininnya gamenya yang beberapa ini juga kalian dengarnya kualitas suaranya di sini ya kalian dengar aja nih kualitas suaranya kayak gini ini udah lumayan banget ya tapi di sini ada minusnya minusnya itu kalian nggak bisa sambil nge-charge terus kalian nggak bisa record suara suara kalian ngomong jadi pakai mic itu nggak bisa kalian ngomong jadi kalau misalnya mau ngerekam mic jadi kalian pakai suara internal lain lah atau seperti pakai discord di komputer atau di laptop gitu nah oke kita lanjut aja ke persiapannya apa aja nah yang pertama yang paling penting itu adalah sini ya di sini nah ini OTG OTG ini yang eh ngeblur ya Pak ya pokoknya ini OTG lah nah ini OTG merek merek unit ini merek unit tapi kalian bisa cari yang lain ini ini fungsinya ya buat buat OTG ini soalnya HP itu kan HPnya nggak type-c ya nggak type-c jadi pakai yang biasa aja ini yang micro USB dia nggak salah namanya nah ini yang pertama kita butuhkan ini terus yang kedua itu itu ini ya ini ini penting banget ini soundcard namanya soundcard USB apa gitu ya pokoknya soundcard yang audio virtual itulah pokoknya jadi USB USB ke ini ini ada colokan headset sama colokan mikrofon ya di sini ada kelihatannya kecil-kecil banget nih nah kelihatan nggak tuh nah itu ya pokoknya gitu nggak tahu harganya berapa nih 15.000 lah berapa lupa Pak ini juga nih ya ini juga nggak tahu berapa kemarin harganya harganya lumayan mahal ke Kalimantan itu ongkirnya Pak yang mahal seharganya murah cuman eh kongkirnya mahalnya soalnya beli online waktu aku jadi ini OTG terus yang ini ya soundcardnya yang USB USB soundcard terus kalian butuh yang namanya itu ini nah ini ya ini nih paling penting nih lagi yang ketiga itu itu namanya kabel aux ya kabel aux nggak salah namanya nah ini eh sama dia ujungnya sama ini ujungnya sama nih nah ujungnya sama apa enggak eh buram nah ujungnya sama itu ya kayak gitu ini merek remex nggak tahu berapa kemarin mungkin 25 atau 15 gitu ya harganya kalian bisa cari aja di internet pokoknya kayak gini ini kabelnya nih nah nih ujungnya gini ya nah ini terus kita butuh audio splitter ya audio splitter seperti ini nah udah splitter jadi ini audio di split jadi dua gitu jadi dua nah nanti fungsinya ini buat headset sama ini nanti sampai ini nanti dan terakhir adalah headset murah headset murah aja yang sembarang yang pak headset yang ini dipakai buat dengerin sih aku buat dengerin ini headsetnya jadi nanti kita sambil rekam itu kedengaran suaranya headsetnya juga kedengaran gitu headsetnya ke maksudnya suara internalnya dari game itu kedengaran juga di telinga lah soalnya kalau misalnya langsung itu nggak kelihatan eh maksudnya nggak kedengeran suaranya gitu nah oke kita rakit aja kita rakit pertama itu kita rakit dulu ininya ya di sound card ya sound card terus kita pakai splitter ya pakai splitter ini splitter masukin ke arah audionya yang audio betul nggak nah yang audio berarti yang ini ya yang ini audio headsetnya terus kita masukin sini ya masukin nah oke sekarang kita ke ujung duanya ke ujung duanya satu ini pakai yang ini ya yang auksnya satu sini terus satunya colokin headset ya pak ya colokin headset colokin headset 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 ya nah headset terus kita masukin yang tadi ini ya ini yang auksnya masukin ke sini nih nah oke udah selesai nih terus kita langsung aja ke masukin ini ke otg-nya otg-nya nah jadi kayak gini nih lumayan ribet nih lumayan ribet banyak nih terus kita siapin juga HP-nya dong ya HP-nya di sini aku pakai nah di sini masih tidak siapin HP-nya aku pakai pakai Asus Max Pro M1 ya ini HP-nya Max Pro atau M1 terus kita coba tes mainan game game PUBG mobile deh kita coba ya kita coba jadi kita colok dulu sini kita colok ya jadi kita colok kita colok ya oke colok ya sudah ini kalau misalnya ada kayak gini kalian misalnya apa tulisan itu ubah pengisian apalah itu pokoknya kalian oke aja terus misalnya kalian pastikan di di atas sini di atas ya di atas ini tanda headsetnya ini kayak gini jadi sudah ada kayak apa namanya mikrofonnya juga jadi kalau sudah kayak gitu berarti sudah udah aman kalian bisa langsung-langsung aja eh apa namanya langsung bisa coba main pakai rekaman yang kalian suka nah disini aku sarankan tuh pakai DU recorder ya aku biasa pakai DU recorder nah ada pengaturan-pengaturan di DU recorder nya itu untuk rekam audio ya di rekam audio disini nah disini ada rekam audio jadi kalian bisa lihat nah disini diaktifkan jadi disini default itu sebetulnya kita nggak bisa ngerekam internal nah tapi karena kita pakai alat ini jadi bisa rekam internal ya internalnya nih aktifkan rekam internalnya ini aku pakai DU ya kalau misalnya kalian pakai yang lain juga bisa cek aja nih yang ada yang kisahnya pokoknya rekam internal sound lah pokoknya nah itu terus terus kita coba main beberapa game ya kita disini coba pakai pubg dulu kita coba main pubg oke aku coba rekaman dia ya rekaman di pubg nya oke aku udah lama gak main pubg pak jadi kayak gini oke season 9 ya aku waktu itu main pubg ini cuman dari season season 1 kok nggak salah ya season 1 sampai season 2 yang antara perpindahan sunhook waktu itu ya dapet sunhook itu gak gak tau piken dilupa pokoknya disitu waktu itu aku coba latihan dulu ini kayak pencet latihannya nih gimana pak wah malah setar game dong aku nggak mau main pak hehehe nah disini aku training ya jadi kalian kalian denger nih suaranya nih ini cukup kenceng banget nih suaranya ya jadi lumayan udah lumayan udah lumayan bagus lah jadi kalian nggak perlu mikir-mikir lagi haus ngerut capek-capek ngerut gitu jadi tinggal beli aja alat-alatnya ini hehehe oke ini aku coba ya aku coba menembak lah aku nggak pernah main pubg lagi pak jadi bingung oke ini aku coba geser aku caranya oke kan 8 Nicholas oke oke ke oke oke jadi namun klik aku bisa Like and share ke teman-teman kalian Jadi teman kalian tau Kalau masih ada video terbaru dari gue Gue Muhammad Taufik Untuk diri Bye-bye Dadah Dadah